Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data. Hari ini mau membahas beberapa pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh netizen ya, teman-teman. Tunggu benerin ini dulu. Nah, salah satunya yaitu yang masih seputar tentang Luxury Watch, teman-teman. Yaitu satu tentang bagaimana jika kalau kita udah punya Luxury Watch, jadwal service atau servicenya bagusnya di mana, apakah di authorize dealer langsung, atau misalnya di service yang nggak usah authorize dealer juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalau teman-teman pernah melihat ya, di channel yang sudah jauh lebih sukses, yang sudah jauh lebih luar biasa detail lah, teman-teman. Yaitu di Horology Story ya, semua sudah dibahas sih. Juga kalau di teman-teman saya yang suka ngobrol gitu, beberapa dari mereka pun masih ada kebingungan apakah kita perlu menggunakan Watchwinder untuk jam tangan-jam tangan Luxury kita gitu. Nah, saya akan bahas ya di sini gitu. Jadi beberapa pertanyaan jika teman-teman atau mungkin mereka yang sudah atau mau memiliki jam tangan Luxury itu apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu. Oke, yang satu saya bahas dulu mengenai service ya. Intinya gini, di channel seberang itu kan sudah dibahas detail, tapi ini menurut saya gitu, menurut saya secara objektif pribadi saya, subjektif mungkin ya kalau pribadi, subjektif pribadi saya, tapi setelah saya juga mendengar banyak referensi yang saya pelajari. Kalau saya pribadi, satu, saya cenderung mengikuti jadwal service yang, walaupun nggak ada yang pasti sih teman-teman, tapi kalau untuk Rolex, menurut saya sih, at least sekitar 5 sampai 10 tahun, oke ya. Jadi Rolex itu salah satu jam yang paling robas lah, jadi kayak kuat gitu ya, jadi mesinnya juga, kalau misalnya jaman dulu teman-teman, mobil gitu ya, mobil untuk angkutan Suzuki Carry misalnya ya, itu disebutnya mobilnya bandel gitu, kijang gitu, bandel. Nah ini tuh Rolex itu salah satu Luxury Watch yang paling bandel gitu, jadi mesinnya kuat. Ini bukan saya yang ngomong, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang udah punya Rolex, yang udah lebih dari 5 tahun, dibandingkan dengan jam-jam merek lain yang luxury, tapi tetap bagus juga teman-teman. Jadi ada beberapa merek yang terkenal juga, cenderung lebih rentan rusak, terutama jika nggak dipakai ya teman-teman, maksudnya jarang dipakai gitu, daripada Rolex gitu. Rolex itu nggak usah jauh-jauh deh teman-teman, saya ada satu Rolex, milik keluarga sih, bukan punya saya, sebenarnya punya, punya papa sih, udah berapa tahun ya itu. Nanti mungkin saya bisa share di sini sih teman-teman, dia day date jaman dulu ya, all goal 36mm, servisnya juga bener-bener hampir kali-kali, tapi ketika saya coba untuk diputar, power reserve-nya, masih jalan dengan smooth, nggak pernah ada apa-apa, pernah sih di servis paling 1-2 kali teman-teman, itu umur jamnya udah hampir 30 tahun teman-teman. Jadi, keunggulan teman-teman kalau beli Rolex, bukan cuma dari segi harga aja, tapi mesinnya itu sangat bandel teman-teman. Jadi gitu, jadi kalau buat saya pribadi, Rolex teman-teman, nggak usah terlalu banyak khawatir, ya bisa dibilang 10 tahun, cukup lah untuk mau di servis. Nah, lokasinya mendingan di mana nih? Kalau saya pribadi, walaupun jatuhnya lebih mahal, ataupun mungkin saya juga termasuk yang, apa ya, lebih pengen, lebih pengen, secara trust itu, apa ya, dan sertifikasinya juga jelas gitu ya, saya pribadi lebih cenderung servis di Rolex ya, Rolex Service Center gitu, daripada di, tapi bukan berarti servis di, bukan Rolex Service Center, atau misalnya di tempat servis jam lain gitu ya, tempat servis jam yang, bukan, bukan authorize-nya lah, bukan authorize Rolex-nya lah gitu, itupun mereka sudah sangat terbiasa dalam men-service jam tangan ya, seperti Rolex, seperti Seiko, seperti jam-jam yang lainnya gitu, karena pada dasarnya, ahli, ahli servis jam itu udah, mengetahui, bidangnya gitu, dan beberapa dari mereka, pun sebenarnya jebolan, ada yang jebolan dari, orang yang keluar dari Rolex Service Center, atau misalnya, brand lain yang service centernya gitu, mereka tuh, ibaratnya buka sendiri, atau kerja di toko-toko luxury second market gitu, jadi, semuanya reliable, tapi kalau misalnya untuk saya pribadi, saya termasuk orang yang suka dengan, sertifikatnya jelas, garansinya juga jelas, dan lain-lain, walaupun mereka juga garansinya jelas, dan sertifikatnya jelas, cuman saya lebih, suka aja lah gitu, udah beli jam mahal-mahal, udahlah, service di Rolex aja, ya katanya bedanya jauh sekali sih, cuman, ya udahlah gitu, namanya juga, barang luxury ya, teman-teman, dan, anggap aja beginilah, kalau misalnya, teman-teman misalnya beli mobil gitu ya, teman-teman mau service di, merek mobil, misalnya, brand Toyota lah gitu, Anda mau service di Toyota service center, atau di, bengkel, bengkel yang bukan Toyota gitu, mungkin suatu saat, kalau seandainya teman-teman mau dijual, atau diturun-temurun, mungkin sih ini juga ya, ada nilai tambah gitu, walaupun saya juga gak yakin pasti, tapi intinya gini, mereka semua punya skill dan kualitasnya masing-masing, bukan berarti di, non service center yang resmi itu, lebih jelek, bukan, mungkin aja lebih bagus, mungkin aja sih teman-teman, tapi saya cenderung, membayar lebih mahal, it's okay gitu, itu yang pertama ya, semoga bisa menjawab, netizen yang udah pernah bertanya, tentang hal ini nih teman-teman, berikutnya ya, kalau untuk, what's winder, ini juga pernah dibahas sih, di channel yang udah jauh lebih maju, dan lebih banyak ya, lebih besar gitu, subscriber dan penontonnya, dan, lebih detail juga, dia juga dalam gitu, setahu saya namanya bro Adrian ya, di Horologi Story, anyway, dia sudah pernah membahas ini, saya cuma sedikit aja, mengulang yang pernah dia bahas, kalau saya, mungkin ada miss, ya mohon untuk dikoreksi, intinya gini, kalau saya pribadi, untuk jam dengan komplikasi, yang masih minimal ya, apa sih minimal, menurut saya, kayak Diver Watch, jam biasa, sampai GMT, dan kronograf pun, menurut saya sih, nggak terlalu butuh, yang namanya, Watch Winder ya, karena gini, kita nggak perlu, susah-susah, menyetting, dibandingkan dengan jam, yang punya komplikasi, seperti perpetual kalender, perpetual kalender, kalau Anda pengen, tepat, si perpetual kalendernya itu, mungkin, membutuhkan, yang namanya Watch Winder, karena kan, perpetual kalender itu, setahu saya ya, dia setiap 400 tahun, satu kali, kalau kita menggunakannya terus, dia nggak perlu diganti-ganti, jadi siklusnya itu, kalau saya nggak salah, 400 tahun, dengan, jadwal Moonface, dengan jadwal tahun kabisat, dan, ya itulah, pokoknya, kalau annual kalender kan, setiap tahun sekali ya, jadi di Februarinya itu, di, tanggal 28, 29-nya itu, yang perlu diganti gitu, tapi kalau misalnya, perpetual itu, lebih, lebih, lebih lama gitu, jadi intinya untuk, perpetual kalender, mungkin butuh Watch Winder, tapi bukan berarti, Watch Winder itu juga, merupakan, keharusan sih sebenarnya, ibaratnya, kalau misalnya Anda memang, memakai jam tangan, hanya untuk, occasionally, untuk di event-event tertentu, ya, nggak terlalu butuh juga kali ya, maksudnya, kecuali Anda, yang punya jam tangannya, sangat-sangat banyak, dan, memang Anda suka, merotasi jam tangan Anda, ya itu mungkin Anda membutuhkan, Watch Winder gitu, dan, Watch Winder pun, ada kualitasnya, ada kualitas yang biasa, dan ada kualitas yang bagus, misalnya, kalau yang, bagus itu, putar, putar ke kiri, putar ke kanan, atau ke depan, bahkan ada, jam Watch Winder itu, beristirahat gitu, konon katanya, jam pun, mesin jam pun, butuh yang namanya istirahat gitu, layaknya, mesin yang berputar terus, ya, bisa jadi, jadi capek gitu, nah itu sih teman-teman, jadi kalau Watch Winder yang bagus, ada jam istirahatnya, kalau Watch Winder yang biasa aja, muter terus, which is, akhirnya bisa jadi juga, merusak si jam tangannya, ini kan, konon loh ya, dan katanya saya nggak tahu juga sih, cuman, semuanya itu make sense sih, jadi kalau cuman kita, mungkin, 1, 2, 3 gitu ya, di bawah 5 deh teman-teman, rasanya sih, nggak perlu Watch Winder, bahkan mungkin kalau teman-teman yang, punya 10 gitu, juga, belum tentu butuh sih, cuman, kalau saya dengar lagi dari, Bro Adrian gitu ya, di channel Horologi Story, bahwa, jam mechanical pun, terkadang, beberapa waktu sekali, kita perlu, merawatnya, misalnya dengan, coba untuk menjalankan, si power reserve-nya itu, di, jalanin lagi, hanya untuk apa ya, perawatan aja sih, jadi kalau misalnya, dalam setahun, dua tahun, tiga tahun penuh, jamnya pun, dalam keadaan mati, ya, bisa jadi kurang baik juga, untuk kondisi si, mesin jam tangannya itu, gitu, jadi, ada baiknya, kali-kali kita, memutar, jam tangan itu, nah, itu sih teman-teman, mungkin, saya juga, nggak terlalu banyak bahas, banyak-banyak ya, hal tentang, Luxury Watch, teman-teman, kalau memang ada pertanyaan, yang pengen dibahas, teman-teman, boleh sharing di, kolom komentar, dan, teman-teman, ini udah tahun, 2022, ya, nggak ada, Basel World lagi, yang ada sekarang adalah, Watch and Wonders, teman-teman, bisa, dalam waktu yang, cukup dekat, saya juga belum, belum lihat sih, jadwalnya kapan, Watch and Wonders, gitu, Watch and Wonders, ya, ya, Watch and Wonders, kayaknya, itu, akan, merilis, model-model terbaru, dari, Luxury Watch, ya, ada yang dari Swiss, ada yang dari, mungkin, kalau, Grand Seiko, dari Jepang, atau Seiko, biasanya, kadang-kadang, tanpa Watch and Wonders pun, dia udah ngerilis juga, di website-nya, ya, mungkin, biasanya, lebih banyak dari Swiss, sih, dia akan merilis, model-model terbaru, dan, biasanya, cukup hype, ketika dirilis itu, ya, kita lihat aja, nanti, pada saat, Watch and Wonders ini, keluar, nanti, kita akan bahas, ya, model-model apa, yang akan, discontinue, dan model-model apa, yang akan, menjadi new release, di tahun 2022 ini, hari ini, pembahasannya, cukup seperti itu aja, teman-teman, semoga, video ini, bisa membawa manfaat, untuk teman-teman, sampai jumpa, di video berikutnya, see you guys,